selamat menikmati apa namanya registrasi selain di customer service kalian bisa langsung datang ke bank BRI tapi ada beberapa hal yang harus lu siapin sebelum pergi ke bank BRI yang pertama yaitu IKTP yang kedua buku tabungan yang ketiga kartu ATM dan next yang terakhir yaitu HP nya sudah Android Android nya juga yang lumayan lah maksudnya yang gak rendah-rendah banget gak istilahnya gimana ya yang udah support lah yang udah support BRI maksudnya aplikasinya udah support di HP kalian bisa install duluan sebelum registrasi install dulu aja biar lebih cepet ya terus HP nya harus ada pulsa sama kuota untuk kuota gunanya untuk registrasi ya ntar kalian diarahkan ke Chrome ke IBBRI nah itu kan pake kuota jadi harus ada kuota pulsa nya dan HP nya maksudnya dan untuk pulsa itu gunanya untuk apa namanya untuk meminta SMS atau aktifasi ya aktifasi SMS nya tuh soalnya HP nya harus ada pulsanya pake pulsa jadi ya isi aja pulsanya minimal 5 ribu lah tapi 2 ribu juga bisa sih kayaknya oke jika perseratan kalian sudah komplit kalian bisa datang ke bank BRI mana aja soalnya untuk registrasi BRIMO bisa dimana aja ya jadi kalian gak harus balik ke apa namanya ke tempat kalian dulu bikin buku tabungan sama ATM kalian jika misalnya di unit A lagi apa namanya lagi rame kalian bisa pergi ke unit B dicari aja yang sepi yang mana jika waktunya sudah ada kalian bisa langsung datang ke bank BRI seperti biasa tanyakan dulu antriannya bagaimana jika sudah ditanyakan ke pasar pump nya antriannya tanyakan lagi apa namanya persyaratan kita sudah komplit atau belum jika sudah minta antrian ke customer service seperti biasa menunggu dulu setelah kalian menunggu kalau misalnya udah dipanggil kalian tinggal bilang aja mau registrasi internet banking ya BRIMO HP nya sudah ada pulsa sudah ada kuota jadi tinggal gas kalau misalnya kalian gak mau lama-lama disitu setelah kalian nerima user sama password kalian bisa registrasinya di rumah aktifasinya di rumah jika kalian apa namanya pengen dipandu sama customer service karena customer service nya gelis jadi tinggal ngomong aja minta kak mau dipandu gitu saya masih saya masih apa namanya masih belum bisa mengoperasikan BRIMO gimana caranya tinggal bilang aja pintar-pintar aja lor jadi kalian pintar-pintar aja sebalik kenalan men sama customer service nya oke paling gitu aja gengs video kali ini kalau misalnya penjelasan gue kurang paham lo bisa lihat di deskripsi gue ya ntar gue tulis secara tulisannya terus kalau misalnya kalian kurang paham kalian bisa tulis juga di kolom komentar paling itu saja gengs video kali ini jangan lupa like subscribe share and comment thanks so watching see you